Tanda paru-paru tidak sehat yang harus Anda waspadai Paru-paru merupakan salah satu organ vital karena bagian dari sistem yang kompleks, mengembang, dan berelaksasi ribuan kali setiap hari untuk membawa oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida Sehingga penting memperhatikan kesehatan paru-paru Mengetahui tanda-tanda paru-paru tidak sehat sejak dini bisa membantu Anda menerima pengobatan sebelum penyakit menjadi serius yang mengakibatkan kematian Berikut adalah tanda paru-paru tidak sehat yang harus Anda waspadai Yang pertama, mengi Mengi adalah suara siuran bernada tinggi yang muncul saat Anda bernapas Biasanya terdengar saat menghembuskan napas Mengi biasanya terjadi ketika saluran udara dibatasi karena penyempitan atau penyumbatan pada saluran udara yang menuju ke paru-paru Penting untuk memperhatikan munculnya mengi karena dapat menjadi tanda awal penyakit paru-paru Seperti penyakit paru obstruktif pronik atau PPOK, asma, dan kanker paru-paru Namun mengi dapat dipicu karena banyak alasan lain seperti infeksi saluran pernapasan karena virus atau bakteri 2. Sesak Napas Sesak napas adalah gejala umum dari penyakit paru-paru Tapi tidak semua penderitanya mengalami sesak napas karena faktor penuaan, kelebihan berat badan, dan tidak fit Sesak napas mungkin adalah respon alami bahwa tubuh saat membutuhkan lebih banyak oksigen dan energi ketika Anda melakukan sesuatu yang membutuhkan upaya fisik Seperti berlari mengejar bus atau berolahraga Namun tanda paru-paru tidak sehat itu menyebabkan sesak napas yang tidak umum Seperti sesak napas yang terjadi saat tubuh tidak melakukan aktivitas fisik 3. Infeksi Dada Infeksi dada adalah infeksi paru-paru Jika infeksi dikantung udara yang lebih kecil di paru-paru atau alveoli disebut pneumonia Sedangkan infeksi di saluran udara yang lebih besar atau bronkus disebut bronkitis Infeksi dada terjadi karena saluran udara bengkak dan membuat lebih banyak lendir atau nana Pada akhirnya membuat saluran udara tersumbat dan membuat orang sulit bernapas Infeksi dada biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus Pneumonia sering disebabkan oleh bakteri dan bronkitis sering disebabkan oleh virus 4. Produksi Lendir Lendir yang juga disebut dahak diproduksi oleh saluran udara sebagai pertahanan terhadap infeksi Produksi lendir juga dapat disebabkan oleh kondisi pernapasan kronis Seperti PPOK dan bronkitis Kemunculan lendir sesekali normal Tetapi penumpukan lendir yang berlebih dan berlangsung lama sebulan atau lebih dapat menjadi tanda paru-paru tidak sehat 5. Nyeri Dada Kronis Nyeri dada adalah gejala yang berhubungan dengan banyak kondisi gangguan kesehatan Sementara nyeri dada kronis ialah rasa sakit parah di dada yang muncul saat Anda menarik nafas atau batuk Nyeri dada kronis bisa menjadi tanda serangan jantung atau kondisi jantung Di sisi lain juga umum sebagai tanda penyakit paru-paru Untuk itu nyeri dada harus selalu ditanggapi dengan serius terutama jika berlangsung selama 1 bulan atau lebih 6. Batuk Berdarah Jika Anda mengalami batuk berdarah, mungkin itu menjadi tanda paru-paru bagian atas mengalami masalah Darah yang berasal dari paru-paru atau saluran penapasan akan sering tampak berbuih Itu karena sudah bercampur dengan udara dan lendir di paru-paru Terlepas dari mana darah itu berasal, batuk berdarah jelas menandakan Anda memiliki masalah kesehatan Dan harus segera memeriksakan diri ke dokter Terima kasih